Intro Selamat siang sahabat liputanem.com bagaimana kabar anda? Newsflash yang kembali hadir menyapa anda. Kami telah menyiapkan serangkaian informasi terkini yang telah tim redaksi kami rangkum khusus untuk anda. Informasi pertama yang mengawali jumpa kita pada newsflash kali ini adalah mengenai polisi yang mendalami motif dugaan provokasi sekjen Jackmania. Jajaran Polda Metro Jaya masih memeriksa sekretaris Jenderal Jackmania berinisial F 37 tahun terkait dugaan memprovokasi supporter Persija Jakarta untuk menyerang supporter Persib Bandung Boboto saat menyaksikan laga final Piala Presiden di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015. Pemeriksaan ini dilakukan menyusul dugaan motif penyebaran berita provokatif yang diduga dilakukan F melalui sosial media. Selain pengurus Jackmania, F juga seorang jurnalis di salah satu media online di Jakarta. F diduga menyebarkan berita provokatif melalui postingan di akun Twitternya pada 11 Oktober 2015. Sahabat Liputanum.com, 38 orang dikabarkan terluka akibat kericuhan yang terjadi di Gelora Bung Karno. Laga final Piala Presiden 2015 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sunayan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober kemarin relatif aman. Gendati sejumlah kericuhan yang terjadi dan dilakukan oknum supporter sepak bola tetap terjadi hingga menimbulkan puluhan korban luka. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya, Kombes Pol Musyafak, mengatakan tercata 38 orang terluka akibat kericuhan tersebut. Namun tidak ada korban jiwa akibat insiden tersebut. Ambil saham Freeport, pemerintah bakal tarik pinjaman ke luar negeri. PT Freeport Indonesia harus melakukan divestasi sahamnya sebesar 10,64% kepada pemerintah Indonesia yang prosesnya dimulai pada Oktober 2015. Dengan divestasi itu, maka pemerintah akan memiliki saham Freeport sebesar 20%. Menteri Badan Usaha milik negara atau BUMN Rini Sumarno saat ini tengah mempersiapkan pengambilan saham tersebut melalui perusahaan BUMN yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum Perserum. Mengenai proses pengambil alihan saham tersebut, Rini menjanjikan segala persyaratan akan dipenuhi paling lambat pada akhir bulan ini. Nantinya BUMN yang ditunjuk terlebih dahulu mengajukan proposal kepada pemerintah sebelum melakukan divestasi. Sebelumnya Rini telah mengindikasikan pengambilan saham Freeport tersebut akan dilakukan oleh Inalum. Baik sahabat liputanem.com, itulah tadi tiga rangkaian informasi terkini yang dapat kami sampaikan khusus untuk Anda. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda dapat mengunjungi situs kami di www.liputanem.com atau silakan follow Twitter kami di www.liputanem.com Facebook page kami di Liputanem Online dan Anda juga dapat mengunjungi Instagram kami di atliputanem.com Akhir kata saya Rubi Larasati mau klik kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!